Kisah tentang seorang wanita yang tidak begitu percaya kepada pria dan tidak pernah jatuh cinta. Namanya Yomiran, bekerja sebagai pengacara, mandiri, dan multitalenta. Dia adalah definisi dari wanita yang berbeda, yang tidak hanya berkemauan keras tetapi juga kuat secara fisik dan selalu membela kebenaran. Namun, di samping itu Yomiran adalah buaya betina yang suka menghancurkan hati pria. Wanita yang suka memberi harapan setinggi langit selalu membuat pria merasa istimewa kemudian menghilang karena tidak mau berkomitmen. Dia jelas seorang pemain, tetapi dia hanya mengincar pria brengsek untuk disakiti perasaannya dan dia menyebut itu sebagai hukuman. Suatu hari, Yomiran berada di resort untuk menengani kasus hukum yang ditanganinya. Kemudian, dia bertemu dengan aktor papan atas Kang Ho yang dijuluki Master of Kissing, Raja K-Drama. Dia adalah superstar tercinta yang dibalik layar tidak menyukai wanita. Bukan karena masalah ketertarikan, hanya saja dia memiliki pandangan yang berbeda terhadap wanita. Saat itu, Yomiran tidak sengaja mendengar percakapan Kang Ho dengan manajernya tentang bagaimana semua wanita itu menyedihkan, tidak mencari cinta, tapi status dan kekayaan. Miran sangat marah dengan kata-kata Kang Ho, tapi dia menahan diri dan pergi dari sana. Miran pergi makan malam dengan sahabatnya, seorang pramugari bernama Naen, yang hampir tidak percaya ketika mendengar cerita tentang Kang Ho. Naen sangat kecewa karena dia fans berat Kang Ho. Miran menasihatinya untuk tidak mudah jatuh cinta, terutama kepada pria tampan yang biasanya paling jago memainkan perasaan. Miran menganggap bahwa semua pria hanya memandang wanita sebagai objek kepemilikan dan pemuas nafsu. Malam itu, pendiri firma hukum tempat Miran bekerja bergabung untuk makan malam. Namanya Sung Ho, dan menurut Naen, dia adalah satu-satunya pengecualian di antara semua pria brengsek. Naen pernah berkencanengannya, tetapi tidak berjalan lancar karena dia jelas hanya menyukai pria tampan. Saat mereka berpegangan tangan dan membahas masa lalu, seorang wanita tiba-tiba datang dan mengaku sebagai pacar Sung Ho selama tujuh tahun terakhir. Itu artinya Sung Ho berselingkuh saat berkencan dengan Naen. Miran terkejut dan dia merasa bersalah karena telah mengenalkan bajingan itu kepada Naen. Emosinya semakin memuncah ketika pacar Sung Ho menyalahkan Naen atas apa yang telah terjadi. Suatu keberuntungan karena Sung Ho bisa selamat hidup-hidup dari Miran yang sudah naik pitam. Dari kejadian itu, Miran menegaskan bahwa dia sudah tidak punya keyakinan apapun lagi terhadap pria. Dan karena itu, dia lebih baik kehilangan pekerjaannya daripada harus berurusan dengan Sung Ho. Meski sebenarnya dia sangat membutuhkan uang karena baru saja pindah ke apartemen baru bersama Naen. Choi Soo Jin adalah seorang aktris veteran yang akan bercerai dengan suaminya. Dia bosan dengan pengacara pria yang tidak bisa memahami keinginannya dan meminta firma hukum Kilmu untuk menyewa pengacara wanita guna menangani kasusnya. Dengan enggan, firma hukum Kilmu setuju untuk melakukannya karena Soo Jin adalah klien VIP dan Miran kebetulan melamar untuk jabatan tersebut. Sambil menunggu untuk diwawancarai firma hukum Kilmu, Miran melihat Kang Ho dan menjegalnya dengan kakinya di depan semua orang. Dia masih sangat kesal kepadanya. Miran diterima sebagai satu-satunya pengacara wanita di firma hukum Kilmu dan dia terpaksa harus berhadapan dengan mantannya Jin Soo yang juga bekerja di sana. Mereka putus setelah ketahuan saling selingkuh, sungguh sebuah kebetulan yang sangat unik. Miran sama sekali tidak keberatan dan dia dengan keren meminta mantannya untuk bersikap profesional. Meski awalnya Jin Soo masih berharap kepada Miran, dia secara perlahan bisa merelakannya dan dia menjadi satu-satunya mantan yang masih berhubungan baik dengan Miran. Sementara itu, Kang Ho sedang syuting adegan chiuman dengan aktris pendatang baru Ji Hye. Dia sebelumnya bersikap manja sampai menggaguh proses jalannya syuting dan membuat kru harus bekerja lebih keras. Ji Hye adalah definisi wanita menyebalkan yang selama ini ada di benak Kang Ho dan karena itu dia sangat tidak menyukainya. Setelah syuting adegan itu, Kang Ho mencuci mulutnya dan dia terus muntah tidak menyadari bahwa Ji Hye melihatnya dari kejauhan. Kesal karena merasa tidak dihargai, Ji Hye membuat rencana untuk menyebarkan rumor buruk tentang Kang Ho yang sepertinya memiliki masalah ketertarikan dengan wanita. Firma hukum kilmu mengadakan pesta dengan Dowoon Entertainment, industri hiburan tempat di mana Kang Ho dan Soo Jin bekerja. Miran menerima tantangan untuk bernyanyi dengan konyol di depan semua orang sampai akhirnya dia bertemu dengan Kang Ho yang menganggapnya sebagai wanita spesies aneh. Kang Ho menyadari bahwa dialah yang membuatnya tersandung dan mempertanyakan hal tersebut kepadanya. Miran pada awalnya menyangkal tetapi kemudian dia mengakui perbuatannya setelah mengingat posisi Kang Ho sebagai klien VIP di firma hukum kilmu. Miran terpaksa pura-pura menjadi penggemar beratnya dan mengaku bahwa dia menjegalnya tempoh hari hanya karena ingin menyentuhnya. Setelah pesta, Miran secara tidak sengaja masuk ke dalam mobil Kang Ho dan tertidur di kursi belakang. Dia terkejut dan keluar secara diam-diam ketika Kang Ho dan asistennya tiba di rumah. Miran memata-matai Kang Ho saat bertemu dengan gadis muda di depan rumahnya. Setelah melihat mereka berpelukan dengan mesra, Miran menyadari bahwa pria brengsek itu menyimpan dan merawat gadis di bawah umur. Miran merasa bahwa penemuan itu harus terungkap ke publik sehingga dia memutuskan untuk menjadi pengacara Kang Ho dan menggali semua keburukannya. Suatu ketika, Miran berkesempatan untuk membantu Kang Ho dan mengeluarkannya dari beberapa masalah. Dia datang ke tempat di mana klub penggemar Kang Ho menyebabkan keributan. Miran dengan sabar meyakinkan mereka untuk pergi sebagai pengacara Kang Ho dan tampaknya dia berhasil. Melihat keadaan itu, Miran bertanya langsung kepada manajer sekaligus sahabat Kang Ho, Do Won Jun. Apakah dia bisa membantunya? Karena dia bisa menjadi pengacara sekaligus pengawal di satu waktu yang sama. Won Jun tidak percaya, sehingga Miran memamerkan keterampilan bertarungnya yang luar biasa untuk meyakinkannya. Dia terbawa suasana dan hampir mematahkan tangan Kang Ho, membuat Won Jun marah dan memintanya untuk segera pergi. Miran tidak menyerah. Dia sengaja mendengar percakapan Kang Ho dengan asistennya yang sedang sakit, lalu dia menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Kang Ho menerima tawarannya dan dia membawanya menuju jalanan sempit, berharap Miran akan menimbulkan masalah dan membuat mobilnya tergores. Namun, Miran berhasil membuktikan bahwa dia adalah pengemudi yang hebat, sehingga Kang Ho merasa bahwa dia membutuhkan sosok multitalenta sepertinya. Kang Ho begitu percaya diri, mengira bahwa Miran sangat menyukainya, tidak menyadari bahwa wanita itu mendekatinya karena memiliki maksud tersembunyi. Bagaimanapun, Miran akhirnya diterima sebagai pengacara pribadi Kang Ho, dan dengan itu dia bisa menggali informasi sebanyak mungkin untuk menghancurkannya. Kang Ho bosan bermain drama romantis dan dia ingin mencoba film aksi. Beruntung, sutradara ternama membagikan naskah film laga kepadanya, tetapi pemeran utama wanitanya belum diputuskan. Kang Ho bersedia dan dia mendapat peran yang diimpikannya sejak lama. Namun, sutradara aksi menilai gaya bertarungnya terlalu sporty, dan dia harus terlihat seperti preman liar untuk film ini. Sebutan preman melekat pada diri Miran yang jago berkelahi, dan karena itu Kang Ho memutuskan untuk mempekerjakannya sebagai mentor. Miran menerima panggilan dari Kang Ho, dan dia menyalakan perekam suara di ponselnya untuk berjaga-jaga jika dia dilecehkan. Niat hati ingin menangkap basah Kang Ho, Miran justru bingung ketika dia ditawari pekerjaan olehnya. Miran berpikir bahwa itu adalah kesempatan emas, di mana dia bisa memukuli Kang Ho dan dibayar untuk itu. Tidak ada alasan baginya untuk menolak. Kang Ho terkesan dengan ketelitian Miran saat menyiapkan kontrak dengannya. Dia sama sekali tidak ingin meraup keuntungan lebih dan mengutamakan kejujuran. Kang Ho merasa bersalah karena sudah bersikap kasar kepada Miran, dan selalu berpikir negatif tentang dirinya. Sementara itu, Miran sangat senang karena pada akhirnya Kang Ho semakin terjerumus ke dalam perangkapnya. Tujuannya kali ini adalah mencari tahu identitas gadis muda yang disembunyikan Kang Ho. Bintang veteran Sujin tinggal menunggu waktu sidang perceraian dengan suaminya yang ketahuan selingkuh. Tetapi orang-orang mengira bahwa Sujin yang mencampakkan suaminya dan memilih pria lain. Sujin sudah menahan diri dengan tidak mengekspos wanita yang merebut suaminya. Tetapi dia malah dijauhi oleh teman-teman selebritinya hanya karena rumor skandal yang simpang siur. Bagaimanapun, sebagai pengacara, Miran berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Dan karena itu, dia bisa berteman baik dengan Sujin. Di samping itu, bintang muda yang juga sedang naik daun Sena menghadapi masalahnya sendiri ketika dia memilih untuk memutuskan pacar konglomerat yang tidak menghargainya. Dulu dia pernah menjadi kekasih Kang Ho, tetapi kemudian mencampakannya saat karirnya di dunia hiburan terancam. Sena dan manajernya mengklaim bahwa Kang Ho adalah stalker yang selalu mengejarnya demi menghindari skandal dan rumor bahwa mereka berkencan. Bagaimanapun, orang-orang cenderung tidak suka ketika idola mereka berhubungan dengan orang biasa. Itu adalah titik terendah dalam hidup Kang Ho, di mana dia mulai tidak percaya lagi kepada sosok wanita, bahkan kepada ibunya sendiri yang telah meninggalkan ayahnya saat bangkrut dan kehilangan semua hartanya. Kang Ho sudah menaruh harapan yang sangat tinggi kepada Sena, percaya bahwa dia adalah wanita yang tepat dan setia kepadanya. Namun, melihat bagaimana dia dicampakkan sama seperti ayahnya membuatnya sangat terpukul. Do Won Jun tidak terima ketika teman baiknya tersakiti, sehingga dia memintanya untuk balas dendam dengan cara menjadi aktor yang sangat terkenal. Sejak saat itulah, Kang Ho berhenti kuliah dan menggeluti dunia hiburan di bawah bimbingan Won Jun dan agensinya. Akan tetapi, rasa sakit yang diberikan Sena membuat Kang Ho trauma, dan karenanya dia selalu kesulitan saat menghadapi wanita yang menjadi lawan mainnya. Dia bisa terlihat tenang karena pengaruh obat, dan karena itu dia selalu merasa mua. Sena terpilih menjadi pemeran utama wanita dalam film aksi yang sama dengan Kang Ho. Sutradara sudah memilihnya sedari awal, tetapi dia baru menerimanya setelah tahu bahwa Kang Ho akan menjadi lawan mainnya, bukti bahwa dia masih memiliki perasaan kepadanya. Sebenarnya, Sena tidak pernah ingin berpisah dengan Kang Ho, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan karirnya saat itu. Miran dan Kang Ho mengadakan sesi kelas pertama mereka. Setelah memukul Kang Ho dengan puas dan membuatnya pingsan, Miran membuka ponsel Kang Ho dan menemukan kontak bernama Putri, yang semakin menguatkan dugaannya bahwa Kang Ho memiliki fantasi liar terhadap gadis di bawah umur. Gadis muda yang selama ini dicurigai Miran datang menemui Kang Ho dan ternyata dia adalah keponakannya. Dia menjadi satu-satunya gadis yang disayangi Kang Ho dan sudah dianggap seperti Putri sendiri. Asisten Kang Ho menjelaskan semuanya kepada Miran, membuatnya terkejut dan merasa sangat bersalah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Miran salah memilih target untuk dihukum. Dia kehilangan semangatnya untuk berlatih dan membiarkan dirinya dipukuli, tetapi Kang Ho tidak tega. Setelah selesai, Kang Ho sengaja mendengar seseorang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Miran di telepon. Dia merasa bersalah karena membuatnya bekerja pada hari ulang tahunnya dan mengajaknya makan malam. Saat itu, Miran bercerita alasan kenapa dia belajar bela diri. Saat masih kecil, dia pernah dihadapkan dengan pria tua yang selalu mengganggu anak-anak perempuan. Miran menceritakan itu kepada orang tuanya, tetapi sang ayah hanya memintainya untuk menghindar. Miran tidak suka menyerah. Jadi selama satu tahun, dia berlatih bela diri hanya untuk menghukumnya. Miran mengaku bahwa dia sangat senang saat menghukum pria jahat, di mana setiap pukulannya yang dia berikan memberikan sensasi tersendiri. Kang Ho yang mendengar itu semakin yakin bahwa Miran adalah wanita spesies langka yang tidak pernah dia temui sebelumnya. Setelah makan malam, Kang Ho merasa sangat murah hati dan menawarkan pelukan sebagai fanservice. Dia benar-benar mengira bahwa Miran adalah penggemar beratnya. Kang Ho tergajut karena dia tidak merasakan apapun saat memeluknya. Padahal dia selalu panik dan tidak pernah setenang itu saat dekat dengan seorang wanita. Melihat keadaan tersebut, Kang Ho terdorong untuk menciumnya, berusaha memastikan bahwa Miran adalah sosok wanita yang tepat untuknya. Miran benar-benar kaget pada awalnya, tapi kemudian dia membalas ciumannya sebelum akhirnya Kang Ho mendorongnya, dan berkata bahwa itu semua hanya fanservice. Miran tidak menyangka hatinya telah dipermainkan, dan sekarang dia terlihat seperti wanita menyedihkan. Dengan kesal, Miran menjelaskan bahwa dia bukan penggemar Kang Ho, dan sengaja membuatnya tersandung tempoh hari karena membencinya. Kang Ho tidak memberikan respon apa-apa selain rasa kecewa, karena pada akhirnya dia tidak berhasil menemukan wanita yang cocok untuk mengisi kekosongan di hatinya. Begitulah bagaimana hubungan Miran dan Kang Ho berakhir. Berita menyimpang tentang Kang Ho yang memiliki masalah ketertarikan tersebar ke publik, dan dia dianggap sebagai penyuka pria. Pelakunya adalah Ji Hye yang ingin menghancurkan karir Kang Ho sebagai raja drama romantis. Sena tahu bahwa berita tersebut tidak benar. Dia ingin menjadi pahlawan dengan mengakui hubungan mereka di depan umum untuk menghentikan skandal tersebut. Tetapi Kang Ho menolak meski itu merupakan solusi yang cukup baik. Pada saat yang sama, foto Miran dan Kang Ho saat berciuman ada di tangan seorang reporter yang ingin menerbitkannya. Won Jun merasa bahwa itu adalah jalan terbaik, membiarkan mereka berdua berkencan bukan pilihan yang buruk. Dia sangat ingin melihat sahabat dekatnya itu memiliki sosok wanita lain di hatinya. Won Jun membuat kesepakatan dengan Miran untuk memalsukan hubungannya dengan Kang Ho, meski sebenarnya dia berharap mereka berdua bisa saling menyukai. Miran setuju karena dia akan dibayar dengan harga tinggi. Selain itu, dia ingin balas dendam kepada Kang Ho yang telah memainkan perasaannya. Di samping itu, Kang Ho juga setuju karena ingin merubah kebencian Miran menjadi cinta. Bagaimanapun, semua usaha Jiye untuk menjatuhkan Kang Ho menjadi sia-sia. Dia terpaksa harus menyelesaikan masalahnya seorang diri dan menanggung rasa malunya karena telah menyebarkan berita palsu. Sementara itu, Na Eun akhirnya tahu bahwa sahabatnya terlibat dalam kontrak kencan palsu. Dia segera mendatangi Won Jun yang terlalu tampan untuk dia tangani. Setelah kehilangan fokusnya berkali-kali, Na Eun mengutarakan maksud sebenarnya kepada Won Jun. Dia merasa bahwa kontrak itu merendahkan harga diri sahabatnya karena dia terlihat seperti menjual diri hanya demi uang 100 juta won. Won Jun mengira bahwa Na Eun meminta uang lebih demi menjaga kerasian kontrak tersebut tapi kemudian dia meminta maaf setelah mengetahui maksud yang sebenarnya. Bagaimanapun, Won Jun melakukan ini semua demi sahabatnya. Dia hanya ingin Kang Ho tidak merasa kesepian setelah berkencan dengan Miran. Bahkan dia berharap mereka bisa saling menyukai. Meski belum lama mengenal Miran, Won Jun percaya bahwa dia adalah orang yang baik dan tepat untuk sahabatnya dan sekarang Won Jun merasa senang karena mengetahui Miran juga punya teman sebaik Na Eun. Melihat bagaimana Won Jun begitu peduli kepada sahabatnya membuat hati Na Eun berdebar dan dia langsung jatuh cinta kepadanya. Pada akhirnya, Na Eun memutuskan untuk merahsiakan kontrak tersebut dan mendukung rencana Won Jun untuk menjodohkan sahabatnya. Miran dan Kang Ho menjalani hubungan palsu mereka dengan baik. Mereka berdua saling menarik perhatian, berharap akan ada yang jatuh ke dalam perangkap dan terbawa perasaan. Miran ingin menunjukkan bahwa dia bisa mencuri hati Kang Ho dan memainkan perasaannya. Begitu juga dengan Kang Ho yang ingin merubah kebencian Miran menjadi cinta. Film laga yang diperankan Kang Ho mengharuskan setiap karakternya melakukan aksi berbahaya. Sena terlalu gemulai untuk melakukannya, sehingga dia membutuhkan pemeran pengganti. Namun, baru-baru ini pemeran penggantinya terpaksa harus cuti karena sedang hamil. Solusi Kang Ho adalah membuat Miran mengambil peran tersebut untuk sementara dan ternyata dia mau menerimanya. Miran melakukan tugasnya dengan baik, aktingnya natural dan dia sangat totalitas. Beberapa improvisasi yang dia lakukan memberikan inspirasi baru untuk sutradara dan dia sangat menyukainya. Di tempat syuting, tidak ada orang yang tahu bahwa Miran adalah kekasih Kang Ho selain orang-orang terdekatnya. Miran dan Kang Ho sepakat untuk menutupinya karena tidak ingin membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Tapi kemudian, ketika Miran mengakrabkan diri dengan pemeran pengganti lainnya, Kang Ho yang melihat itu cemburu dan akhirnya mengumumkan bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Meski tahu bahwa hubungan Kang Ho dengan Miran hanya pura-pura, Sena tetap merasa tidak nyaman dengan keakraban mereka. Dia berusaha meyakinkan diri bahwa Kang Ho masih memiliki perasaan kepadanya dan berharap ketidakpastian itu segera berlalu. Seiring berjalannya waktu, Miran akhirnya tahu bahwa Sena pernah menjadi cinta pertama dan kekasih Kang Ho. Sebagai wanita yang sering memainkan perasaan orang lain, Miran tahu bahwa Sena benar-benar mencintai Kang Ho dan ingin membantu mereka kembali bersama. Miran berhubungan dengan Kang Ho hanya untuk menghindari skandal dan balas dendam. Dia tidak mau menyakiti perasaan wanita hanya untuk melampiaskan ego dan kepentingannya sendiri. Di samping itu, Won Jun mengundang Na Eun makan malam sebagai bentuk permintaan maaf karena telah salah menilainya. Pada awalnya, Na Eun mengira bahwa Won Jun sedang mengawasinya karena takut kontrak rahasia sahabatnya terbongkar. Setelah tahu niat Won Jun yang sebenarnya, Na Eun semakin galau dan tidak sanggup menghadapi krisis perasaan di hatinya. Dia berusaha untuk tidak mudah jatuh cinta kepada pria tampan, tetapi Won Jun dengan sikapnya yang baik hati selalu menembus pertahanannya. Selama syuting film, Kang Ho melakukan adegan memanjat dinding. Masalah muncul ketika beberapa kru yang menariknya menggunakan tali hampir terjatuh dari tangga. Miran yang memperhatikan masalah tersebut bergegas menyelamatkan mereka dan terjatuh mengorbankan dirinya sendiri. Anggota kru dan Kang Ho selamat, sementara Miran dilarikan ke rumah sakit dan dia mendapat jahitan di bagian bahunya. Kang Ho membawa Miran ke rumahnya dan setelah menceritakan masa lalunya dengan Sena, dia membiarkannya istirahat di kamar. Kang Ho menyatakan perasaannya kepada Miran saat dia tertidur, berkata bahwa sebenarnya dia sudah lama jatuh cinta kepadanya. Miran ternyata mendengar semua pengakuan itu, tetapi dia memilih diam dan menyerah untuk mendekatinya. Hubungan Na Eun dengan Won Jun semakin dekat. Mereka sudah melewati tahap awal perkenalan dan saling mengetahui bahwa mereka belum memiliki pawang hati. Namun, tidak lama dari itu, seorang wanita tiba-tiba menghubungi Won Jun dan membuat Na Eun salah paham. Wanita bernama Grace itu memang dekat dan menyukai Won Jun. Tetapi itu hanya perasaan sepihak. Na Eun yang tidak ingin tersakiti segera mundur dan menutup kembali hatinya. Pada awalnya, Won Jun ingin mendekati Na Eun untuk membantu hubungan asmara Kang Ho dengan Miran. Dengan itu, mereka bisa melakukan kencan ganda atau kegiatan lainnya yang bisa memperkuat ikatan. Namun, setelah melihat bagaimana Na Eun tiba-tiba mencampakannya, Won Jun bingung dan entah kenapa dia merasa kesal. Suatu ketika, Miran, Na Eun, Kang Ho, dan Won Jun berkumpul di satu tempat yang sama. Na Eun berkesempatan untuk berbicara empat mata dengan Kang Ho dan bercerita bagaimana dia bisa berteman dengan Miran. Di masa lalu, Miran pernah punya pacar tampan yang disukai banyak orang. Lelaki itu juga mendekati Na Eun dan akhirnya mereka menjalin hubungan. Saat itu, Na Eun tidak terlalu dekat dengan Miran, tapi dia merasa sangat bersalah ketika hubungannya terungkap. Miran menghadapi masalah itu dengan santai, seolah tidak peduli. Dia tidak menyalahkan Na Eun dan sikap keren itulah yang membuat Na Eun mulai mengikutinya sampai sekarang. Setelah mengobrol dengan Won Jun, Miran mengetahui masa lalu Kang Ho dan bagaimana akhirnya dia bisa bergantung pada obat penenang. Di saat itulah, Miran akhirnya tahu bahwa Kang Ho benar-benar mencintainya dan hanya dia yang bisa membuatnya nyaman. Ada saat di mana Kang Ho membuat hati Miran berdebar, tetapi itu belum cukup untuk meluluhkan hatinya. Miran sangat berhati-hati terhadap pria, termasuk ayahnya. Dia bahkan tidak begitu menghormati ayahnya yang patriarki dan tidak menghargai ibunya. Sejak kecil, Miran selalu dihadapkan dengan pria yang salah dan itu merubah pandangannya terhadap cinta. Miran tidak pernah tahu arti cinta yang sesungguhnya dan karena itu dia bisa dengan mudah memainkan perasaan orang lain. Selama ini, ibu Miran hanya bisa menghadapi suaminya dengan sabar. Dia menuangkan isi hatinya ke dalam sebuah buku yang menyinggung masyarakat patriarki. Ibu Miran mengundang aktris veteran Sujin dan Kang Ho karena tahu putrinya memiliki hubungan baik dengan mereka. Beruntung, kedua selebriti Papa Natas itu bersedia untuk datang, membuat ibu Miran sangat bahagia. Kang Ho menggunakan kesempatan itu untuk mengungkapkan keseriusannya terhadap Miran. Kang Ho berkata bahwa dia sangat menghormati Miran dan selalu banyak belajar hal baru darinya. Kang Ho juga menjelaskan bahwa Miran adalah wanita paling hebat yang pernah dia temui dan karena itu dia sangat menyukainya. Saudara dan ibu Miran sangat tersentuh mengingat bagaimana selama ini kepala keluarga mereka tidak pernah menghargai wanita. Ibu Miran menangis bahagia. Dia bersyukur putrinya bisa menemukan pria yang tepat. Miran tahu bahwa Kang Ho bersungguh-sungguh dan karena itu pintu hatinya mulai terbuka. Setelah menerima Kang Ho di hatinya, Miran perlahan mulai memahami arti cinta yang sesungguhnya. Dia tidak pernah menyangka dirinya bisa bersikap so imut dan manja kepada Kang Ho. Itu membuatnya geli dan Kang Ho terus menggodanya karena perubahan sikap tersebut. Sementara itu, Na Eun bertemu dengan Won Jun di sebuah kafe. Na Eun merasa bahwa dia akan sering bertemu dengannya setelah sahabatnya menjalin hubungan dengan Kang Ho. Karena itu, Na Eun mengutarakan perasaannya kepada Won Jun tetapi memilih untuk menjauhinya karena menurutnya dia terlalu sempurna. Na Eun berpikir bahwa dia tidak pantas berpacaran dengannya dan meminta Won Jun untuk tidak bersikap keren atau apapun yang bisa membuatnya kembali berharap. Na Eun menceritakan semua masa lalunya yang menyedihkan tentang bagaimana dia selalu terjebak dengan pria tampan yang kemudian selalu mencampakannya. Dia benar-benar ingin terlihat hancur di hadapan pujian hatinya sendiri dan mengubur semua harapannya. Won Jun berpikir bahwa Na Eun terlalu berusaha keras untuk tidak membuka hatinya karena trauma masa lalu sehingga dia merasa rendah diri. Di satu kesempatan, Won Jun mengutarakan pendapatnya kepada Na Eun berkata bahwa dia adalah wanita yang tidak seharusnya merasa insecure karena dilihat dari sudut pandang manapun dia juga merupakan pribadi yang sempurna. Hanya karena Won Jun cukup kaya dan populer di kalangan wanita bukan berarti Na Eun tidak pantas untuknya. Sikap manis itu membuat Na Eun semakin takut dan dia segera pergi meninggalkan Won Jun. Shooting film akhirnya mencapai ending. Kang Ho harus melakukan adegan mesra dengan Sena tapi dia lupa meminum obatnya. Won Jun kaget dan takut kalau ini tidak akan berhasil dan semua orang akan mengetahui kebenaran tentang Kang Ho. Namun ternyata dia benar-benar bisa melakukannya dan tidak terkena serangan panik. Pada akhirnya Kang Ho bisa mengatasi traumanya dengan baik setelah menemukan cinta sejatinya. Hubungan Sena dengan Kang Ho semakin jauh dari kata harmonis. Meski awalnya sulit untuk menerima Sena akhirnya tahu bahwa dia harus merelakan pujian hatinya. Bagaimanapun Kang Ho tidak menaruh dendam kepada Sena dan berharap dia bisa menemukan pria yang tepat. Selama berkecimpung di dunia akting tak jarang Kang Ho menyakiti perasaan lawan main wanitanya. Itu terjadi karena dulu dia tidak begitu menyukai wanita. Bahkan dia tidak menghormati Su Jin sebagai aktris senior di satu agensi yang sama. Sekarang Kang Ho telah berubah. Dia mengadakan pesta untuk Su Jin yang pernah membantunya mendapatkan hati Miran. Sudah sejak lama Su Jin menyadari bahwa Miran sebenarnya menyukai Kang Ho dan karena itu dia selalu berusaha untuk menjodohkan mereka berdua. Kang Ho yang mengetahui itu merasa harus balas budi kepadanya. Sekarang Kang Ho mulai menganggap Su Jin sebagai kakak dan selalu memanggilnya Nuna. Dengan pesta itu Kang Ho mengundang berbagai selebriti khususnya mereka yang pernah disakiti perasaannya. Dia juga berharap pesta itu bisa memperbaiki hubungan Su Jin dengan rekan-rekannya. Namun Su Jin benar-benar kehilangan pesonanya sejak terkena skandal dan tidak ada selebriti yang mau bergaul dengannya lagi. Untuk membuatnya bahagia Kang Ho dan Miran berusaha menghiburnya mengajaknya untuk bersenang-senang tanpa harus mempedulikan pandangan di sekitar. Di tengah pesta semua orang mulai bertingkah aneh saat melihat ponsel mereka. Kabar mengejutkan tentang Miran datang dari kanal gosip yang menjelaskan bahwa Miran sebagai pacar Kang Ho pernah menjalin hubungan dengan banyak pria. Seorang saksi menjelaskan bahwa Miran terkenal jago merayu pria dan suka berselingkuh. Mereka jelas tidak tahu apa-apa tentang Miran dan gosip tersebut berhasil menggiring opini publik sehingga mereka mulai membencinya. Na Eun yang mendengar kabar itu segera menjemput Miran dari pesta. Melihat bagaimana Won Jun begitu khawatir dengan situasi tersebut membuatnya berpikir bahwa dia hanya akan peduli kepada karir Kang Ho. Won Jun tidak berpikir sejauh itu dan mengajak mereka berempat untuk tetap bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena rumah Kang Ho dikerumuni banyak wartawan mereka semua menginap di apartemen Miran dan menyusun rencana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mereka berempat berusaha melupakan apa yang terjadi dengan minum bersama. Untuk kesekian kalinya Na Eun luluh dengan kebaikan hati Won Jun yang menjelaskan bahwa sebenarnya dia lebih mengkhawatirkan Miran daripada Kang Ho. Semua orang menganggap Kang Ho sebagai korban dan para netizen akan menjatuhkan Miran yang dianggap tidak pantas untuknya. Na Eun akhirnya sadar bahwa tidak semua laki-laki tampan memiliki hati yang buruk dan dia semakin jatuh cinta kepada Won Jun. Sikap perhatian yang diberikan Na Eun menciptakan getaran di hati Won Jun dan dia mulai menyukainya. Setelah apa yang terjadi Miran diperlakukan dengan buruk oleh klub penggemar Kang Ho dan meskipun awalnya dia mengabaikan dia tidak bisa menerima perlakuan itu lebih lama lagi. Kabar buruk lain datang dari pihak industri film yang mengatakan bahwa film terbaru Kang Ho tidak bisa dirilis karena opini publik yang sedang memanas. Miran memberitahu Won Jun bahwa dia akan putus dengan Kang Ho merasa bahwa itu adalah pilihan terbaik untuk mereka berdua. Won Jun merasa bahwa perpisahan itu juga berlaku untuknya karena dia tidak bisa bertemu lagi dengan Na Eun. Won Jun menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membantu Miran dan dia merasa bersalah kepada Na Eun karena tidak bisa menolong sahabatnya. Won Jun mengungkapkan perasaannya kepada Na Eun saat bertemu dengannya di sebuah kedai merasa bahwa itu adalah kesempatan terakhir untuknya akan tetapi Na Eun tidak bisa menerima cinta seseorang yang justru akan segera pergi meninggalkannya. Di samping itu Kang Ho dan Miran ternyata hanya pura-pura putus di mata publik tapi kemudian mereka tertangkap basah saat berkencan di luar. Beritanya tersebar dan semakin panas setelah kanal gosip di media sosial membahasnya. Ibu Miran yang mengetahui kabar itu mendesak putrinya untuk segera putus karena selama ini orang-orang hanya menyalahkannya dan menganggapnya sebagai wanita murahan yang suka berganti-ganti pasangan. Bagaimanapun, Soo Jin terus berada di sisi Miran dan mendukungnya. Dia bahkan tidak takut digunjing saat bergaul dengan Miran yang sedang dihujat banyak orang. Dia tidak peduli dengan gosip dan percaya bahwa Miran adalah wanita baik hati. Setelah apa yang terjadi Kang Ho mempertaruhkan karirnya dengan mengadakan konferensi pers. Dia mengakui kebenaran tentang Miran dan ingin menikahinya. Dia meminta maaf kepada para penggemarnya yang mungkin merasa kecewa tetapi itu adalah pilihannya sendiri. Miran tiba di sana dan secara dramatis di siaran langsung televisi mengatakan kepada semua orang bahwa Kang Ho adalah pria terbaik di antara semua mantan kekasihnya. Akan tetapi, Miran tidak mau karir dan nama baik pujian hatinya hancur dan karena itu dia memilih untuk mengakhiri hubungannya. Perpisahan itu membuat hati mereka hancur berkeping-keping. Untuk pertama kalinya, Naen melihat Miran menangis karena laki-laki dan itu adalah bukti bahwa dia sangat mencintai Kang Ho. Opini publik berbalik setelah melihat siaran langsung itu. Beberapa orang mulai menganggap Miran adalah wanita yang keren. Mereka juga mulai mempertanyakan tentang apa salahnya berpacaran dengan banyak pria selama itu bisa membantu membuat pilihan yang tepat. Kanal gosip merasa tidak puas dengan berita perpisahan Kang Ho. Mereka memperkeruh keadaan dengan mengundang narasumber yang pernah berkencan dengan Miran yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Mereka sangat suka mencari kesalahan karena itulah yang disukai orang-orang. Mantan kekasih Miran, Jin Suh, memutuskan untuk tampil di siaran langsung kanal gosip untuk memberitahu orang-orang tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kanal gosip percaya bahwa Jin Suh akan mengungkit keburukan Miran. Tetapi pada kenyataannya, dia mengungkap kebenaran. Yaitu fakta bahwa Miran mengencari banyak pria hidung belang hanya untuk menghukumnya. Dia mengeluarkan video di mana banyak wanita yang pernah mengenal Miran memberikan kesaksian. Berkata bahwa wanita itu sebenarnya adalah pahlawan. Publik kembali berpihak kepada Miran dan mendukung cintanya pada Kang Ho. Miran mengambil inisiatif untuk menghubungi Kang Ho terlebih dahulu karena merasa bersalah telah memutuskannya. Kang Ho tiba dirubah Miran dan pura-pura marah agar dia bisa balas dendam kepada Miran yang telah menghancurkan hatinya. Miran menangis mengira dia tidak bisa kembali dengan pujaan hatinya. Semua orang mendapat akhir yang bahagia. Sidang perceraian Sujin berlangsung dan pihak yang menuduhnya selingkuh terbukti bersalah. Film yang dimainkan Kang Ho akhirnya rilis dan semua pihak yang terlibat mengadakan acara nonton bersama. Di akhir acara Won Jun secara terbuka mengakui cintanya pada Na Eun dan dia diterima. Cerita berakhir ketika Kang Ho dan Miran membahas rencana pernikahan mereka di masa depan. Setiap orang memiliki cerita tentang rasa sakit dan kesedihan yang membuat hidup mereka sedikit berbeda. Berhenti menilai dan cobalah untuk memahami. Tidak semua yang tampak buruk itu buruk. Hidup bukan tentang melihat namun juga mendengar dan memahami. Jangan biarkan rasa takut atau rendah diri menghentikanmu untuk mencoba hal-hal baru. Percayalah, keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Jangan pernah menunggu kehilangan untuk belajar menghargai karena itu hanya akan menimbulkan penyesalan. Perpisahan selalu mengajarkan kita untuk menghargai bahwa setiap detik bersama orang yang kita cintai adalah anugerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!